Terjatuh tapi Lot juga berhasil diamankan oleh tim Neo Karena mereka masih unggul dalam jumlah firenya Dan Lot langsung coba diamankan Dan kita lihat extra ada LA Nice try, mereka harus pulang pada posisi FK-13 Oke dan Torot, sepertinya mereka sudah masuk ke arah clock tower Dan kita lihat tadi ada tim dari anak-anak mob ya Dan kita lihat saja sepertinya dari tim Torot Mereka berhasil memukul mundur anak-anak mob Tapi kita bakal cari lagi duel dimanakah terjadi kembali Oke dan kita lihat Flores dipulangkan oleh tim Dari Dewa pada posisi AK-12 Oke 11 pound kill diamankan oleh tim Dewa Kali ini ada 27 FC, ada Beyond dan teman-temannya Mr. 05 Ada Mr. 17 juga cuy Masih 4 player dan zona kedua sudah mulai bakal merapat kali ini 11 pound kill, eliminasi sudah mereka amankan Masih 4 player dan tanpa terculik 1 player puluh untuk tim Dewa Oke masih bisa bermain aman tapi mob nice try Mereka harus pulang di tangan tim Siren ternyata pada posisi AK-11 kali ini Oke 10 tim lagi tersisa, kita tunggu saja karena zona sudah mulai bakal merapat dan Siren Sepertinya bakal bertemu dengan anak-anak Torot Oke kita lihat lebih dahulu ke anak-anak Torot Satu player Lossi tidak bisa bertahan diamankan oleh sorang David Satu player akan coba di ending terlebih dahulu Tapi itu dia, karena ada sorang Ikel sudah beri siapkan Satu lem, pada coba dibuka saja tapi mereka masih coba Tepuk langsung, buat mungkin karena tim teman-teman benar-benar tidak terjedungan Atau membuat ancaman yang cukup serius gue rasa untuk anak-anak Siren Tapi Ikel terjatuh, tidak bisa bertahan Ikelnya Dan di Lossi coba membuka satu BK terreviving-nya Dan masih bisa dipangkatnya Satu player, dua player Oh diamankan kali ini dan Lossi Tapi Ikel menculik setepat kembali dan Siren Academy Nasterai, mereka harus pulang pada posisi ke-10 Di tangan anak-anak Torot Oke 10 pound kill dan Lusa juga Nasterai Mereka harus serata pada posisi ke-9 Anak baik juga tersisa dua player saja Jadi menurut saya Yasmin yang tidak bisa bertahan Tiga member masih bisa untuk mereka hidupkan lagi ternyata Atau dua player ya Oke dan kita lihat saja Dan dimana kali ini mereka masih dengan tiga player Belum turun Ada dari anak-anak Westboy Masih dengan empat pound kill Dimana juga mereka masih dengan empat player Oke kita tunggu saja Karena zona ketiga ini bakal merapat Kita tunggu saja Zona ketiga bakal merapat Dan masih ada beberapa tim yang bertahan Kali ini dengan delapan tim tersisa RRQ berhasil comeback lagi Dengan menghidupkan rekan-rekannya lagi Dimana mereka pun sudah mulai Bakal bermain dengan empat player Tetsui Neo bombastis Sela mitok Semoga ada Waduh Oke kita bakal fokus lagi Ini ya dari tim Neo Yang mereka bakal bertemu dengan Anak-anak RRQ Kita lihat saja Satu player yang jatuh Tidak ada satu 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 Angel RRQ Tidak masalah Tidak masalah Tidak masalah Dewa bukan kaleng-kaleng Baru ikut di Halo Gamer Silahkan ya Setiap hari Soalnya Untuk yang mau ikutan One Day juga Nanti Silahkan aja Kalau mau ikutan Untuk qualiver Potnya Jam 7 Untuk pot 1 Jam 8 Untuk pot 2 Dan finalnya Jam setengah 10 Kalau mau ikutan Nanti untuk One Day Silahkan aja Kalian Japri Admin nya Yang dimana Di deskripsi Youtube Disitu ada link Grup silahkan kalian masuk aja tentunya ada tim dewa juga rrq sama tim otorat ya nanti untuk di final one day-nya Oke tapi kita bakal fokus lagi ke tim rrq ya dimana kita lihat saja mereka sudah mulai buka adu saat melawan anak-anak neo jaguar dari pada serang lot sudah mulai bakal maju terlebih dahulu ada pakai dari sana bakal coba dikomit sepertinya dari mana sumantau sudah mulai bakal datang caspita disiapkan untuk orang mazor Oke masih berpindah posisi di gocek lagi orang kesalahan rasanya ternyata pelot terlambat untuk otak mundur harus tumbang lotnya masuk dulu saja bekannya udah keluar dipulangkan pada posisi karena di tangan rrq aja demi atau rrq oke mantap sekali dan kita lihat tersisanya empat tim saja tim Dewa sudah mulai bakal bertemu dengan anak-anak jadi mana di 27 FC sudah mulai bakal coba dari mundur tapi bisa kosong yang akan jatuh saja Bion dengan pelontannya tapi Bion pun tidak bisa bertahan kali ini dua pelot tersebut di Dewa 17 sudah mulai bakal coba dengan cas busternya masih mencari celah hati-hati dua player saja satu tembakan connect dari 17-nya berhasil mencoba kembali dan Losi diamankan Mr.17 kembali ternyata tanah dalam ancaman terus tumbang tapi akhirnya berhasil diamankan kembali oke clearing area bakal mereka lakukan tim Torax mereka tertulis satu persatu di tangan tim Dewa 16 pound kill skill homer aktif sudah mulai ketahuan langsung tumbang satu player tiga kesabotan juga ada diamankan oleh 27 FC nya oke satu player ngapain dan Torax itu dia di Bion sudah mulai bakal masuk dan Torax oke mereka harus pulang pada posisi keempat di tangan Dewa Espot kali ini oke mereka harus terpulangkan oleh tim Dewa Espot tentunya 18 pound kill sudah mereka amankan benar-benar oke sudah menggila ya akhirnya kita tunggu saja kali ini masih ada best of three ada RRQ ada dari West Brown ya ini dia untuk mereka masih stay di atap factory sepertinya mereka bakal coba untuk objektif terlebih dahulu karena kita lihat oke mungkin mereka menunggu duel yang tersaji antara aktif RRQ melawan tim Dewa terlebih dahulu cuy baru mungkin mereka coba tuh masih menjadi orang ketiga tapi itu hanya hanya planning ya belum tahu kita lihat saja oke ada satu UF aktif berhasil mereka hancurkan begitu saja mereka masih stay di arah sana tapi namanya Dewa sudah mulai bakal mengamankan arah circle terlebih dahulu dari 27 FC nya Bion coba untuk menahan hati-hati oke kita tunggu saja mister 05 masih mencari celah belum ada upaya komit mereka lakukan masih coba bersabot tapi kita lihat saja dari anak-anak West Brown sudah mulai bakal turun kali ini Oke West Brown sudah terpantau dan mereka berada di arah tengah-tengah pertarungan bahkan posisi mereka benar-benar atau sandwich jasput sudah mulai sekarat tapi tadi menurut saja jasputnya tapi Dewa Mister 05 sudah mulai bakal fokus ke arah serang lot dari mana coba untuk flanking tadi tapi masih berhasil ditahan oleh tim Dewanya dan RRQ masih stay tapi zona kita lihat lebih dangemankan oleh tim Dewa e-sport Oke zona lebih ke arah Dewa e-sport kita tunggu saja inisiasi dari tim RRQ nya tapi itu dia 27 FC sudah mulai bakal berpindah dengan portal go coba untuk mencari celah dua player datang gitu saja karena tim RRQ nya tapi itu dia zona kelima sudah mulai bakal bergerak tapi mereka sudah mulai berpindah posisi kembali benar-benar satu inisiasi yang mereka ambil hanya sekedar mencari informasi saja belum ada upaya komit mereka masih coba bersabar tapi nampaknya Mister 17 sudah mulai bakal masuk ke depan Mister 05 sudah mulai bakal datang memberikan satu ancaman kembali untuk tim RRQ nya apakah mereka masih bisa bertahan tapi RRQ sudah mulai bakal melawan dan Mister 05 terjatuh begitu saja RRQ sudah bersekerat tapi masih bisa bertahan tapi Westboy mereka pulang pada posisi ketiga sisa dua tim saja antara tim Dewa melawan anak-anak RRQ oke Air Hague sudah mulai sekarang juga Air Hague nya hati-hati oke sudah mulai bakal masuk Mister 17 tel jatuh dua lawan tiga bakal tersekerat apakah tim RRQ bakal membalikan keadaan sudah mulai bakal berpindah kembali dengan portalnya ternyata oh berpindah ke arah lain ternyata waduh digocek lagi ternyata benar-benar lincah dari seorang 27 FC nya hanya oke menjatuhkan seorang abet ternyata ada inisiasi karena luar sirkel dengan cukup baik sekali tapi akhirnya Sumanto berhasil mencuri kembali dan tersisanya seorang Bion 2 lawan 1 kita tunggu saja dan serang Bionnya lo coba teman juga depan hati-hati tapi Sumanto masih coba teman dikasih 1 lawan 1 Bion dipulangkan dan congratulations untuk RRQ yang